hai oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan Buana 79 salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana dengan menggunakan aplikasi Mayop ya di sini dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau kita kita sudah sampai pada tahapan menginput daftar saldo awal ya dari masing-masing akun ini dan pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara membuat data customer dan supplier beserta bagaimana cara memasukkan daftar saldo piutang dan utang dagang kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data persediaan barat dagang ini tapi sebelum kita coba masuk ke proses pembuatan data customer dan supplier dan seterusnya maka terlebih terlebih dahulu kita akan coba mengatur pajak ya dengan cara kita masuk ke menu list ini lalu kita pilih take codes ya text code lalu kemudian di sini biasanya ada banyak jenis pajak ya silakan untuk yang GST yang GST atau good and service tag ini ini silakan kalian edit jadi PPN ya karena jenis pajak kita adalah PPN kemudian untuk deskripsinya ini kita kita ubah jadi pajak pertambahan nilai ya seperti ini lalu untuk besarnya pajaknya itu 10% sesuai dengan kebijakan akutansi di awal lalu setelah itu kita masuk ke bawah di sini ada kolom link akun for tech collected ya link 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 at akun for text collected ini silakan kalian link ke PPN outcome di sini sudah otomatis punya saya sudah keluar jika belum masih kosong ya jika punya punya kalian masih kosong silakan kalian link ke PPN outcome ini dan kemudian untuk link akun for text paid ini silakan kalian link ke PPN income mungkin punya kalian masih kosong di sini silakan kalian link ke akun PPN income Oke jika sudah seperti ini kita langsung Oke yaitu pengaturan jenis pajak Nah untuk NT atau not repotable ini silakan biarkan saja karena untuk eh apa transaksi yang tidak dikenakan pajak seperti itu ya seperti bermanak aku dan sebagainya nanti kita pakai jenis pajak untuk NT ini Oke kalau sudah kita close kemudian setelah pengaturan pajak selesai kita coba lakukan link akun ya link akun baik itu akun kas maupun akun penjualan dan pembelian dengan cara kita masuk ke menu setup lalu kita masuk ke link akun atau lingkit akun yang pertama kita coba kita coba akan lakukan link akun untuk akun and banking akunnya atau akun kas Oke untuk akun kas pastikan bahwa untuk bank akun for under posited fun ini pastikan ini adalah langsung aktif di peti cash atau link akun atau ngeling ke akun peti cash seperti ini Oke lalu oke kemudian yang kedua kita coba akan atur link akun untuk penjualan atau seles kas akun ini Oke pastikan bahwa untuk aset akun for tracking receivable ini pastikan ini adalah akun untuk akun receivable jika belum silahkan kalian link ke akun receivable ini jika sudah seperti ini lalu untuk bank akun for customer recep apabila ada penerimaan cash dari pengenasan piuta maka akan kita catat dengan menggunakan cash in bank jika kalian belum silahkan kalian link ke akun cash in bank ini Oke kemudian kita lanjut ke bawah disini ada I charge freight on sales ya ini adalah silahkan kita link ke akun atau kalian link ke akun beban angkut penjualan kita cari apakah ada beban angkut penjualan ternyata tidak ada karena tidak ada berarti ini kita tidak usah aktifkan linknya lalu I track deposit collected from customer ini adalah jika ada uang muka penjualannya karena disini ini di Udbuna tidak ada kasus adanya penerimaan uang muka untuk penjualan maka ini dibiarkan saja kosongin biarkan lalu untuk I give diskon for only payment ini jika ada diskon ya jika ada diskon kita lihat apakah ada akun diskon disini ternyata akun diskon tidak ada sebesi diskon tidak ada karena tidak ada maka otomatis ini tidak usah kita aktifkan link akunya lalu yang terakhir untuk I assist charge for late payment ini jika ada denda apakah ada akun denda di kode 8 biasanya L I let fish collected ya biasanya tapi disini tidak ada akun denda denda atas keterlambatan pembayaran piutang karena tidak ada maka ini kita tidak usah link seperti itu lalu kemudian kita akan masuk ke termin penjualan kita masuk ke termin kita lihat bahwa termin penjualan di sini kita lihat di kebijakan dengan akuntansi terkait penjualan ke terminnya adalah n per 30 ya jangka waktu aja 30 kemudian di sini ada denda keterlambatan membayar Oh sorry yang penjualan ya kayak di sini terminnya n per 30 keterlambatan membayar piutang di denda satu persen tetapi tadi di akunnya tidak ada akun denda makanya tidak di kita tadi apa tidak kita aktifkan untuk link akun dendanya kayak untuk payment isdu kita aktifkan in a given of day lalu diskon day nya tidak ada diskon maka kosongkan belen dunia adalah jangka waktu utangnya atau jangka waktu piutang di sini ada 30 hari diskon for repayment tidak ada diskon ya monchar for late payment denda ini kita masukkan satu persen keada denda tetapi di daftar akun tidak tidak ada akun denda makanya disini tetap kita tuliskan untuk besarnya denda tetapi tadi tidak ada link akun ke akun denda ke kemudian untuk tekotnya ini aktifkan PPR sedangkan Fred Fred tekot ini kita klik kita aktifkan di NT karena tidak ada pajak atas beban akut penjualan kalau sudah seperti ini kita oke oke selesai kita oke oke yang terakhir kita akan coba lakukan link akun untuk pembelian atau purchase akun pastikan bahwa di link akun pembelian ini untuk liability akun for tracking payable ini aktifkan atau pastikan aktif di akun-akun payable kemudian bank akun for paying bill ini pastikan akunnya adalah cash in bank jika belum silahkan kalian ke link silahkan kalian link ke akun-akun ini lalu kita masuk ke link akun yang lainnya di sini ada I can receive item without supplier bill ya ini dikosongkan biarkan abaikan saja kemudian ada IP freqon purchase adanya beban angkut Apakah disini kita lihat Apakah ada akun beban aku disini untuk beban aku biasanya kode lima Oh di sini ada bukan akut freqpet ya kita link ke akun freqpet use lalu kemudian I track deposit ini tidak ada uang muka pembelian ya kosongkan biarkan I take diskon for alipaymen Apakah ada diskon pembelian disini tidak ada diskon ya diskon pembelian di kode lima biasanya muncul purchase diskon karena tidak ada berarti ini kita abaikan tidak usah kita link lalu untuk IP charge for late payment ini denda ya di sini di sini memang ada denda tapi tidak ada akun denda di sini kalau kita lihat ya let vispet ya tapi di sini tidak ada Oke berarti ini kita abaikan Oke setelah itu baru kita masuk ke pengaturan termin Oke untuk COD nya ini kita ganti dengan in a given of day diskon day nya kosong tidak ada diskon kemudian beli di belen judenya jangka waktu utangnya di sini adalah 30 hari berarti kita buat 30 untuk diskon for early payment ini tidak ada diskon ya Oh ada di sini oh disini tidak ada diskon ya artinya kosong lalu sama seperti tadi untuk freqpetnya atau beban angkut pembeliannya ini tidak dikenakan pajak kita aktifkan NT kalau sudah kita use Oke ya selesai Oke Oke untuk link akun masing-masing baik itu link akun untuk akun kas akun penjualan akun pembelian selesai lalu sekarang kita akan coba masukkan atau kita akan buat data apa tadi untuk data customer dan suppliernya ya kita akan coba masukkan data ini caranya adalah yang pertama kita akan coba membuat data customer dulu kita masuk ke tab menu card file lalu kita masuk ke card list Oke kita akan buat data customer dulu kita masuk ke customer oke di sini ada customer jblk lalu ada digital elek ada maju elek dan ada panel elek kita buatkan ini dengan cara kita masuk ke menu customer lalu kita masuk ke new oke di sini kita masukkan namanya adalah jblk ini kayaknya untuk mempercepat waktu saya coba akan copy saja nih kita copy kita masukkan ke sini lalu untuk kemudian untuk card ID nya kalian ambil yang kode ini ya kita ambil yang kode ini kita masukkan ke sini lalu untuk alamatnya kita ambil jalan menteng Oke sini lalu untuk sitinya itu adalah Jakarta ya jalan menteng itu adalah Jakarta Oke lalu kemudian state nya kita buat DKI Jakarta kode pos kosong country nya kita buat Indonesia ya nomor telepon ini kita masukkan ke kolom phone number di sini ya Hai yang pertama lalu kalau sudah kita oke lalu yang kedua kita new lagi ini untuk digital elek ya kita masukkan ke sini ke enter untuk card ID nya 02 kita masukkan ke sini ya untuk alamatnya alamatnya kita ambil jalan manteng ini Oke kita masukkan ke sini di sini kita buat Jakarta oke di sini state nya adalah DKI Jakarta kode kopos kosong country nya kita buat Indonesia nomor teleponnya ini kita masukkan yang ini Oke kita masukkan ke sini silahkan kalian tulis manual karena ini tutorial jadi saya buat cepat saya copy saja lalu kita buat yang ketiga new lagi Oke yang ketiga adalah untuk maju elek ini kita masukkan ke sini kemudian untuk nomor ID nya kita masukkan yang ini Oke alamatnya kita masukkan jalan mawar ini jalan mawar ini ya seperti ini Oke masih Jakarta lalu DKI Jakarta Oke ini Indonesia untuk state nya Hai nomor teleponnya kita masukkan yang ini kita masukkan kita masukkan kita masukkan ke sini dan yang terakhir kita masukkan untuk kartu persediaan panela ini kita masukkan ke kolom name Oke card ID nya kita ambil kosong C004 lalu untuk alamatnya Hai lalu untuk alamatnya jalan bau lufat ini Hai masukkan ke sitinya Jakarta DKI Jakarta Indonesia Indonesia Oke untuk nomor teleponnya ini kita ambil kita masukkan ke kolom mp5161 oke selesai untuk data customer sekarang kita masukkan untuk membuat daftar supplier nih kita masuk ke menu supplier caranya sama seperti tadi ya kita masuk ke new kenennya disini untuk saya pegang supply kita yang pertama adalah PT sahabat kita masukkan kolom name lalu kita enter card ID nya kita kita ambil yang ini S001 Oke lalu untuk alamatnya itu ITC ya kita ambil kita letakkan di sini sitinya ini berarti masih Jakarta ya ini DKI Jakarta ya untuk state-nya ya countrynya disini ini kita buat Indonesia Oke nomor telepon ini kita ambil kita masukkan ke kolom pun nomor 1 ket yang pertamanya kedua new lagi ambil untuk yang FA makmur ini kita masukkan kolom name ke enter card ID nya adalah S002 ini ya alamatnya adalah jalan sunter ya kita masukkan ke kolom address Yes Oke disini sitinya masih Jakarta DKI Jakarta Oke ini Indonesia nomor teleponnya kita masukkan Hai yang ini ya Oh sunter yang ini sorry ini masih FA makmur ya kita ambil yang ini Oke dan yang terakhir untuk data customer nya kita pilih new lagi kita masukkan untuk PT Margonda ini kita masukkan ke kolom name Oke kita masukkan card ID nya kita masukkan alamatnya Harko Glodok ya Oke kita masukkan di sini sitinya Jakarta Oke DKI Jakarta di sini kita buat Indonesia nomor teleponnya kita ambil kita masukkan ke kolom pohon nomor satu oke oke selesai untuk data customer dan supplier sudah kita masukkan kalau sudah kita close yang selanjutnya kita akan coba masukkan untuk daftar saldo piutang daftar saldo utang yang pertama kita mulai dari saldo daftar saldo piutang lu caranya kita masuk ke menu setup lalu masuk ke kolom balance masuk ke menu balance lalu masuk ke customer balance Oke jadi menu setup pilih balance masuk ke customer balance Oke yang pertama kita masukkan untuk data piutang dari JBL kita klik di JBL ini Oke kalau sudah kita masuk ke Excel kita enter ke kita atur terminya kita atur terminya disini terminya adalah sudah sudah otomatis keluar ya N per 30 ya di awal tadi kita sudah atur langsung masukkan invoice nya untuk JBL terjadinya piutang itu nomor infosinya adalah kita ambil yang ini lalu kemudian untuk tanggalnya tanggal terjadinya piutang itu tanggal 25 November tahun 2018 ya ya seperti ini Oke jumlah piutangnya totalnya disini adalah jumlah penjualan ditambah PPN otak maka jumlahnya 34.100.000 Oke seperti ini lalu kemudian untuk take court nya ini kita buat NT ya seperti ini Oke kalau sudah kita rekod itu yang pertama yang kedua kita akan masukkan untuk yang digital elek ini kita masuk ke sini Oke kita masuk ke digital elek use customer kita buat Excel lagi enter kita masuk terminya otomatis invoice nya kita masukkan yang ini F11-25 ini oke lalu tanggalnya terjadi piutang tanggal 29 November 2018 jumlah piutangnya disini kalau kita lihat adalah 28.600.000 Oke disini kita buat NT jangan lupa ya saldo awal kita buat NT NT kalau sudah kita rekod oke yang ketiga kita masukkan untuk yang maju elek berarti yang ini kita buat ya kita pilih use kita pilih Excel oke kita masukkan invoice nya yaitu F11-10 kita masukkan ke sini ya Oke tanggal terjadinya piutang adalah tanggal 23 November tahun 2018 oke jumlah sorry tahun 2018 ya oke disini jumlah piutang atas nama maju elek adalah 19.800.000 oke oke di sini kita buat teks anti ya use kita rekod oke dan yang terakhir kita masukkan untuk piutang atas nama panin elek ini customer use customer lalu kita buat Excel kita enter kita masukkan on invoice nya F11 garis mereng 14 kita masukkan tanggalnya terjadi piutang adalah 24 November tahun 2018 oke disini jumlah piutangnya adalah 3.300.000 oke disini kita buat NT selesai kalau sudah kita rekod perhatian congratulations artinya jumlah piutang ini yang kita masukkan sudah sama dengan saldo piutang yang ada di daftar saldo seperti itu oke selesai close lalu yang kedua kita akan masukkan daftar saldo utang ya dengan cara sama pilih menu setup pilih balance kita pilih supplier balance ini yang pertama kita masukkan untuk data utang kita kepada PT sahabat berarti yang ini kita klik kita pilih add purchase oke kita enter sama seperti tadi terminya sudah otomatis aktif di sini untuk nomor fakturnya ini kita masukkan ke kolom PO ini oke terjadinya utang di sini terjadi tanggal 23 November 2018 lalu jumlah utang kita kepada PT sahabat itu adalah jumlahnya dari pembelian 21 juta kata dengan PPN 2.100.000 totalnya 23.100.000 oke disini kita buat NT sama ya use lalu kita rekod itu yang pertama yang kedua kita masukkan data utang kita kepada FA makmur buat yang ini use oke kita add purchase enter kita masukkan nomor fakturnya F1289 kita masukkan ke kolom PO ini oke terjadinya tanggal utang itu adalah 20 November 2018 oke jumlah utang kita yaitu 17.600.000 ya lalu kemudian ini kita buat NT jangan lupa use use kita rekod yang terakhir kita masukkan data utang atas nama PT Margonda kita masuk ke PT Margonda oke add purchase kita masukkan nomor fakturnya FK 2011 kita masukkan kolom PO ini oke lalu terjadinya utang tanggal 28 November 2018 jumlah utang kita adalah 28.600.000 oke kita buat disini NT ya use rekod oke disini sudah congratulations artinya jumlah utang yang kita masukkan daftar saldo utang yang kita masukkan itu sudah sama dengan saldo utang dagang yang ada di saldo awal tadi oke kalau sudah kita close seperti ini oke selesai untuk memasukkan daftar saldo utang kemudian yang terakhir untuk memasukkan data persediaan ini dari data persediaan barang dagang yang ada yang pertama tahapannya adalah kita akan buat daftar barang barang dulu dengan cara kita masuk ke inventory lalu kita masuk ke item list oke kita buat daftar barang dulu yaitu ada dua disini ada HP pavilion dan delinspirant kita masuk ke new tadi dari sini jangan lupa ya dari inventory kita pilih item list lalu untuk membuat daftar barang kita masuk ke new disini oke kita masukkan item number nya adalah HP oke kita masukkan kodenya ini HP 14 ya HP 14 kita masukkan kesini lalu kita enter baru kan baru kita masukkan nama barangnya yaitu HP pavilion 14 kita masukkan kesini lalu setelah itu baru kita klik untuk I buy this item lalu I sell this item I inventory this item oke lalu kemudian kita akan link ini ke akun cost of sale atau cost of who sold I buy this item kita masukkan ke cost of who sold yakni use lalu yang kedua I sell this item ini kita masukkan ke akun penjualannya I sell this item income account for tracking sales berarti kita masukkan ke akun sales atau kita link ke akun sales lalu untuk I inventory I inventory this item ini kita link ke akun persediaan disini kalau kita lihat persediaan adalah mercedes inventory kita use oke lalu setelah itu baru kita masuk ke pengaturan buying detail oke untuk standard cost ini kosongin untuk number of item buying satu unit ini satuannya kita buat unit ya oke jangan lupa take course nya ini kita link ke ppn ya seperti ini kalau sudah kita masuk ke sales selling detail sama selling satuannya kita buat unit oke disini kita link akun ke ppn atau kita link ke akun pajak maksudnya oke kalau sudah oke selesai itu satu yang kedua ini kita akan masukkan ini new lagi oke kita masukkan item nomornya adalah DL strip 15 kita masukkan ke sini lalu kita enter namanya adalah DL inspirant 15 kita masukkan ke sini oke sama seperti tadi kita checklist tiga tiganya ini otomatis karena pertama tadi kita sudah checklist maka ini otomatis akan link secara otomatis sama dengan ini ya oke kalau sudah kita oke selesai selesai untuk membuat data persediaan setelah kita masukkan data persediaan baru kita masukkan jumlah persediaan ini besta harga pokok nah cara memasukkan data jumlah persediaan ini kita masuk ke account inventory masih di inventory ya masih di tab menu inventory lalu masuk ke account inventory oke kita masukkan disini kita perkecil dulu ini ya kita masukkan jumlahnya yaitu yang pertama untuk DL inspirant ya Oh ini kebalik ya kita mulai dari DL inspirant itu adalah 16 unit oke lalu yang kedua untuk HP pavilion itu jumlahnya 20 unit ya seperti ini kalau sudah kita langsung klik just inventory lalu ini kita link ke akun persediaan merchandise inventory lalu kita continue kita masuk ke opening balance oke disini karena ini data persediaan awal maka kita buat disini tanggal 1 Desember ya 1 Desember 2018 oke sebagai saldo awal oke keterangannya kita buat sebagai saldo awal seperti ini lalu setelah itu baru kita masukkan harga pokok per unitnya untuk del inspirant itu adalah 16 unit itu jumlah harga pokoknya 12 juta 500 ya seperti ini lalu untuk yang harga per unit untuk yang HP pavilion HP P14 ini adalah 16 juta ya seperti ini kalau sudah ini bisa kita rekod ya selesai untuk memasukkan data customer data supplier beserta daftar saldo piutang hutang dan data persediaan untuk selanjutnya kita akan coba masuk ke analisis dokumen transaksi atau pencatatan dokumen transaksi dari dokumen 1 sampai selesai ke dalam aplikasi myop ini ini akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya selesai cukup untuk pertemuan kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh